Apapun yang akan dilakukan oleh... Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Kementerian Keuangan memusnahkan barang ilegal hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai periode tahun 2020 hingga 2024 senilai 10,2 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bia dan Cukai Askolani di Batam, Kepulauan Riau, Kamis 7 Maret mengatakan, barang ilegal tersebut terdiri dari 1.251 unit gawai dan barang elektronik, 344 koli pakaian bekas, 15.209 botol dan 9.347 kaleng minuman beralkohol, hasil tembakau, kelengkapan kapal, kasur, suku cadang mesin, kendaraan, boneka seks, dan sejumlah barang lainnya. Pemusnahan barang yang berasal dari Singapura, Malaysia, Vietnam, dan negara lain di kawasan Asia ini dilakukan sebagai komitmen beacukai dalam melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal dan berbahaya yang juga merugikan perekonomian negara. Askolani pun meminta jajaran beserta aparat penegak hukum lainnya saling berkoordinasi dalam menjaga ketat pintu masuk Indonesia dari peredaran barang-barang ilegal. Kalau masih ada kelemahan dan tantangan, modus, strategi tentunya kita berkuat dan kita tentunya kerjasama dengan APH itu menjadi kunci. Kalau kita tahu tantangan 2024 juga menantang, apalagi di tahun 2024 ini, di bulan Maret ini, kita di biadah di cukai, ditugaskan oleh pemerintah untuk mengawasi lebih sekitar 600-an komoditi baru. Askolani berharap pemusnahan barang yang menjadi milik negara BMMN ini memberi efek jerah dan menekan terjadinya pelanggaran serupa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holden Parlaungan, Kantor Berita Antara mewartakan.